Tahukah kalian bahwa kita bisa membuat video narasi dan mendapatkan penghasilan dari YouTube tanpa menampilkan wajah? Saya yakin kalian pun sering menonton video-video yang hanya diiringi oleh suara narasi atau voice over. Bahkan di YouTube terdapat banyak video-video narasi dengan berbagai macam topik. Hal tersebut bisa menjadi peluang bagi kalian yang ingin memulai channel YouTube untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Dan di video ini akan dijelaskan bagaimana kalian bisa membuat video narasi dengan bantuan teknologi artificial intelligence. Teknologi artificial intelligence ini akan membantu kita dalam dua hal, yaitu menulis naskah video dan sekaligus membacakan narasi untuk video yang kita buat. Dengan teknologi canggih ini kita bisa menghemat waktu dan tenaga, sekaligus menjadi lebih produktif dalam membuat video-video baru. Jadi bagaimana caranya? Tonton video ini sampai beres dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Oke, terima kasih Ardi. Halo kreator, saya Dijohari. Di bagian awal video ini saya sengaja menggunakan narasi artificial intelligence atau AI agar kalian bisa melihat dan mendengar langsung contoh dari video narasi yang akan kita buat. Kita mulai dulu dengan bikin naskah pakai AI. Untuk itu kita akan menggunakan writer. Nah, writer ini menggunakan teknologi AI untuk membantu kita dalam menulis naskah. Sebetulnya ada banyak aplikasi semacam ini, tapi si writer ini ada paket gratisnya walaupun dibatasi cuma 5.000 karakter dalam sebulan. Udah gitu kita gak perlu download dan gak perlu install. Kalau kalian perlu lebih dari 5.000 karakter, kalian harus upgrade ke paket yang berbayar. Nah, untuk link masuk ke writer, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Untuk mulai bikin naskah, kita klik tombol start di sini. Kalian bisa pilih login pakai akun Google, Facebook, atau alamat email kalian. Saya akan login pakai akun Google saya. Pertama, kita pilih bahasanya dulu. Untuk naskah bahasa Inggris bisa set ke English. Untuk tutorial ini, saya akan pilih bahasa Indonesia saja. Untuk settingan tone, kita bisa pilih apa saja. Settingan tone di sini akan mempengaruhi gaya bahasa dan isi dari naskah yang dihasilkan oleh AI. Di sini ada bermacam-macam tone seperti convincing, critical, funny, humble, dan lain-lain. Saya akan pilih inspirational saja. Untuk use case, ada beberapa macam yang bisa kita pilih seperti block and outline, Q&A, song lirik, story plot, dan ada juga untuk deskripsi YouTube. Kalian nanti bisa coba-coba aja ya. Saya akan pilih yang block and outline. Primary keyword ini adalah kata kunci atau topik utama untuk naskah narasi video kita. Jadi kalian harus punya ide topiknya dulu, ide topiknya juga harus cukup spesifik. Kalau topiknya terlalu umum atau terlalu lebar, nanti hasil naskahnya agak ngaco, lari kemana-mana. Supaya hasil naskahnya lebih sesuai dengan yang kita harapkan, harus gunakan topik yang spesifik. Kalau kalian bingung cari topik untuk naskah video kalian, jangan khawatir. Nanti saya akan ajarkan cara mencari ide konten yang cukup diminati banyak orang. Untuk tutorial ini, saya akan pakai topik motivasi diri agar tidak malas. Untuk varian, kita bisa pilih 1, 2, atau 3. Settingan varian ini untuk menghasilkan beberapa variasi naskah. Saya akan set variannya ke 2, supaya bisa menghasilkan 2 variasi naskah. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, di sini ada 2 variasi judul dan outline untuk naskah video kita. Kita harus pilih dulu salah satu yang mau kita generate naskahnya. Saya akan pakai yang kedua di sini, yang di atas saya hapus aja. Terus di sini juga dikasih kumpulan kata kunci untuk optimasi SEO. Ini karena tadi saya pakai use case yang block and outline. Sebetulnya kita bisa catat juga kata kunci yang ada di sini, tapi untuk tutorial ini saya nggak akan pakai, jadi saya akan bersihkan saja. Nah, selanjutnya kita akan generate naskah berdasarkan outline yang sudah ada di sini. Kita highlight dulu salah satu outline-nya pakai mouse. Di sini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih, dan untuk menghasilkan naskah, pilih opsi paragraf di sini. Terus tunggu lagi beberapa saat. Oke, sekarang sudah ada beberapa paragraf untuk naskah video kita. Selanjutnya akan saya generate paragraf lagi untuk sisa outline yang ada di sini. Oke, sekarang kita sudah memiliki first draft untuk naskah video narasi kita. Dalam dunia penulisan naskah itu, untuk menghasilkan naskah yang bagus, kita jangan langsung pakai aja, tapi lakukan beberapa revisi terlebih dahulu. Tipsnya, supaya naskah video lebih bagus, baca dulu hasil naskah yang telah digenerate oleh AI, dan edit kata-katanya supaya lebih sesuai dengan video kita. Kedua, tambahkan informasi lainnya yang berguna, dan tambahkan juga opini dari diri kita sendiri. Kekurangan dari aplikasi semacam ini, yaitu banyak dipakai juga oleh orang lain. Jadi hasil naskahnya itu tidak benar-benar unik, supaya lebih unik, jadi kalian harus edit-edit lagi. Oke, setelah kita memiliki naskah narasi, langkah selanjutnya adalah merubah narasi tersebut menjadi suara. Ada dua cara untuk melakukan hal ini. Pertama, kita bisa melakukan voiceover sendiri, rekam pakai HP atau komputer. Dan cara kedua, kita bisa menggunakan AI untuk membacakan narasi untuk video kita. Nah, cara kedua ini yang akan saya bahas di sini. Ada beberapa aplikasi text-to-speech yang suara voiceovernya bagus, yang bisa berbicara bahasa Indonesia, diantaranya adalah notvibes.com. Terus ada juga punya-nya Google, yaitu Google Text-to-Speech. Selain Google Text-to-Speech, kita juga bisa menggunakan Amazon Polly. Ini yang suka saya pakai kalau bikin video narasi berbahasa Inggris. Dan kalau yang saya pakai di awal video ini, situsnya bernama voicemaker.in. Aplikasi voicemaker ini bisa berbahasa Indonesia, dan kebetulan saat ini masih ada paket gratisnya untuk konversi sebanyak 400 karakter. Saya nggak tahu bakal gratis sampai berapa lama, yang pasti saat video ini di-upload paket gratisnya masih ada. Saya akan masuk ke voicemaker.in, terus saya akan masukkan sebagian teks narasinya di sini. Saya set dulu ke bahasa Indonesia dan pilih suaranya. Nah, saya nggak bisa langsung konversi semua naskahnya, karena saya pakai paket yang gratis. Paket yang gratis itu cuma bisa masukin 400 karakter dalam sekali konversi teks ke suara. Jadi harus melakukan beberapa kali konversi sampai semua naskahnya beres. Nah, saya download dulu hasil konversinya dan simpan di komputer saya. Untuk tutorial yang lebih detail mengenai cara pakai aplikasi voicemaker ini, kalian bisa tonton video tutorial khusus aplikasi voicemaker di channel saya. Nanti kalian cek aja linknya di deskripsi. Setelah beres membuat voiceover, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan materi untuk ilustrasi video narasi yang sedang kita buat. Supaya kita nggak perlu syuting lagi, kita bisa pakai video-video stock footage sebagai ilustrasi. Video stock footage ini adalah video yang sudah di-shoot sama orang lain, dan boleh kita pakai tanpa meminta izin ke pemiliknya. Jadi video kita nggak akan terkena copyright di YouTube, videonya aman dipakai karena memiliki lisensi khusus. Bukan video yang semarangan kita ambil dari mana saja. Untuk cari video stock footage gratis, kita bisa masuk ke pexels.com. Di sini kita bisa cari video-video yang cocok dengan skrip narasi yang sudah kita tulis barusan. Contohnya untuk naskah video motivasi yang tadi saya buat, saya akan cari video dengan tema motivasi. Untuk download, kita klik tanda panah yang di sini, pilih resolusi video yang mau kita download. Di sini ada beberapa pilihan resolusi, bahkan ada yang 4K. Saya akan pilih yang resolusi Full HD saja. Terus kita save di komputer. Karena video stock footage ini durasinya pendek-pendek, kita perlu download cukup banyak. Jadi kalian silahkan download sebanyak-banyaknya sesuai keperluan kalian. Selain di pexels.com, kita bisa cari video stock footage di beberapa situs lain, seperti pixabay.com dan mixkit.co. Untuk tambahan visual, selain pakai video stock footage, kita juga bisa menggunakan aplikasi presentasi, seperti PowerPoint atau Google Slides. Jadi kita bikin dulu presentasinya, contohnya seperti ini. Ini saya buat pakai Google Slides untuk video narasi di channel saya yang berbahasa Inggris. Setelah dibuat, kita tinggal putar presentasinya sambil direkam dengan aplikasi perekam layar, seperti OBS Studio. Aplikasi OBS Studio ini gratis, bisa untuk merekam layar dan juga live streaming. Hasilnya jernih dan bisa resolusi Full HD. Di channel ini kebetulan saya sudah bikin tutorial cara merekam layar pakai OBS Studio. Nanti kalian bisa cek link videonya di deskripsi. Oke, setelah kita punya materi video dan juga audio voiceover, langkah terakhirnya kita tinggal gabungkan saja di aplikasi Edit Studio. Ini contoh editan yang saya buat untuk naskah motivasi tadi. Editan videonya ini sebenarnya masih belum beres, ini cuma contohnya saja saya lihatin. Nah, untuk aplikasi edit videonya, yang saya pakai adalah Adobe Premiere Pro. Tapi kalian bisa pakai aplikasi edit video apa saja. Nggak harus pakai Adobe Premiere. Kalian bisa edit videonya di laptop, PC, atau HP, bebas saja. Kalau perlu tutorial edit video, kalian bisa cek tutorialnya di channel saya. Anyway, saya coba play dulu ya, kira-kira hasilnya seperti ini. Apa cara terbaik untuk mewujudkan motivasi diri? Motivasi diri adalah bagian terpenting dari kesuksesan dalam bidang apapun. Ini... Supaya lebih bagus, kita bisa tambahkan juga back sound musik. Untuk download back sound musik yang bebas copyright, kita bisa pakai yang disediakan langsung oleh YouTube. Caranya login ke YouTube, dan di atas ini masuk ke menu YouTube Studio. Di menu sidebar, kita pilih audio library. Di sini ada banyak pilihan back sound yang bisa kita pakai. Kita juga bisa cari berdasarkan genre dan mood. Untuk mendengarkan, kita bisa play dulu. Kalau untuk download, tinggal klik aja link download yang di sini. Selanjutnya akan saya tambahkan audio yang barusan saya download ke video saya. Nah, coba kita play dulu. Apa cara terbaik untuk mewujudkan motivasi diri? Motivasi diri adalah bagian terpenting dari kesuksesan dalam bidang apapun. Ini adalah kekuatan pendorong di balik setiap pencapaian hidup. Cara terbaik untuk mewujudkan motivasi diri adalah dengan menetapkan tujuan. Oke, jadi kira-kira gitu contohnya. Buat kalian yang ingin tahu cara mencari ide konten YouTube yang dimingati banyak orang, kalian bisa tonton video yang di kiri atau yang di kanan. Atau tonton aja dua-duanya biar lebih paham. Oke, sekian dulu videonya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.